Pemirsa setelah tertangkap kamera memaki petugas kepolisian hingga videonya menjadi viral, ayah dan anak yang kendaraannya diminta putar balik di pos penyekatan benda Cicuru Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya meminta maaf. Keduanya mengaku hilaf dan emosi karena stres menghadapi kemacetan serta diputar balik oleh petugas. Saya udah benar, Pak. Saya udah benar, Pak. Sesuai pemerintah saya aturannya. Sudah jelaskan aturannya. Video berdurasi 20 detik ini menunjukkan kekesalan dua warga hingga memaki petugas kepolisian yang sedang berjaga di pos penyekatan di Jalan Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya yang merupakan ayah dan anak ini dijemput paksa saat reskrim Polres Sukabumi. Kedua pelaku akhirnya meminta maaf atas ucapan kasar yang terlontar. Keduanya yang merupakan warga Bekasi bernama Raminto 57 tahun dan Hesti 24 tahun mengaku hilaf dan meminta maaf kepada kepolisian yang dimakinya beserta institusinya serta seluruh masyarakat yang kesal dengan perilaku mereka berdua. Ayah dan anak ini mengaku stres akibat kemacetan saat akan berkunjung ke rumah saudara mereka di Kecamatan Cicuruk dan terpaksa diputar balik oleh petugas. Saya sangat memberitahu maaf yang sebesar-besarnya atas kekilauan saya kepada Bapak sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya. Kapolres Sukabumi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh ayah dan anak ini sudah masuk ke ranah pelanggaran hukum. Namun kepolisian yang mengapresiasi kedatangan mereka berdua ke Mapolres Sukabumi akhirnya bersedia berdamai. Dari hasil pemeriksaan pendidik bahwa apa yang dilakukan oleh IWST tersebut sudah masuk dalam unsur melawan hukum. Yang pertama, Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang kedua, pasal 216 KWP tentang tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut Undang-Undang yang ketiga, pasal 315 KWP tentang penghinaan beringan. Atas perbuatannya, IWST dan Bapak Haji Raminto menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sudah melanggar ketentuan hukum. Kami menerima permohonan maaf dari IWST dan Bapak Haji Raminto. Kami faham. Dengan kondisi arusunilitas seperti kemarin membuat walah IWST dan Bapak Haji Raminto. Dengan berakhir dama ini, kepolisian berharap masyarakat mengerti dengan tugas kepolisian yang bertugas memutar balik kendaraan warga yang melintas hal tersebut untuk bersama-sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Nina Fatimah melaporkan. Jawa Barat,